Pagi rekan-rekan media Saya berkeliling melihat Bagaimana proses belajar mengajar di SPN Lido Saat ini ada 936 siswa Bintara yang sedang dididik dan dilatih Bulan ini tanggal 28 mereka akan dilantik Saya mengecek bagaimana kondisi siswa Bagaimana kondisi tenaga pendidik, gadik, instruktur Dan juga bagaimana protokol kesehatan diterapkan Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada KSPN Lido Dan jajaran karena sampai dengan hari ini Tidak ada satupun siswa yang terpapar COVID-19 Metode belajar mengajar dan pelatihan outdoor Yang ditingkatkan Namun tetap menjaga kualitas Peserta didik bisa menjadi contoh Itu yang pertama Yang kedua Saya Keliling melihat fasilitas Pendidikan Hal-hal yang kurang Hal-hal yang perlu diperbaiki Hal-hal yang perlu Dilengkapi Menjadi masukan kepada saya Untuk membangun Transformasi Operasional dan transformasi organisasi di KSPN Lido ini Untuk melahirkan Calon-calon Polisi yang Presisi Dan yang keempat Saya kesini Melihat Urban Farming Yang diterapkan oleh KSPN Jadi banyak Lahan Yang kosong Memang Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan Tadi saya lihat ada Tanaman rempah-rempah Ada Cabai Ada Tomat Ada Bawang Itu bermanfaat Kemudian ada buah Pepaya Jambu Duren Kemudian yang sedang kita tumbuh kembangkan itu adalah Budidaya pisang Nantinya 1500 batang pisang ini Kalau berhasil kita budidayakan Kita kembangkan Nanti akan dikirim ke Polda Metro Jaya Kita kelola menjadi Produk Pisang seperti pisang goreng dan sebagainya nanti akan kita jual di Polda Metro Jaya Jadi dari anggota Untuk anggota untuk Memperkuat ketahanan ekonomi anggota Ini menjadi proses prospek bisnis yang menarik Seperti dengan sama halnya memelihara ikan lele Jadi Polisi-polisi di tengah kesibukannya Dilatih Dididik Diajari bagaimana Mendiri secara ekonomi Dari budidaya Seperti pisang Kemudian lele Hidroponik dan sebagainya Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat di tengah pandemi COVID-19 Saya kira itu Rekan-rekan semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Terima kasih.